PT KAI DOP 8 Surabaya bersama Komunitas Pencinta Kereta Api Indonesia Railway Preservation Society menghadirkan miniatur lokomotif uap seri DD52 terbesar di Indonesia. Miniatur lokomotif ini dipajang di ruang tunggu pelanggan stasiun Surabaya Gubeng, Sisi Timur, mulai 4-31 Agustus 2023. FVP PT KAI DOP 8 Surabaya Joko Widakdo mengatakan, KAI DOP 8 Surabaya bersama Komunitas memamerkan miniatur lokomotif tersebut dalam rangka mensosialisasikan tentang sejarah perkereta apian. Menurutnya, sejarah keberadaan lokomotif DD52 di Indonesia dimulai ketika lokomotif ini didatangkan dari pabrik Hartmann dan Hanomag di Jerman, serta Wexpur di Belanda pada tahun 1923, mulai berdinas sejak tahun 1924 setelah lokomotif DD50 dan lokomotif DD51. Kehadiran pameran miniatur lokomotif terbesar yang telah dianugerahi oleh rekor muri ini diharapkan dapat menjadi sarana hiburan bagi para penumpang kereta api, sekaligus memperkenalkan nilai-nilai sejarah perkereta apian Indonesia kepada publik. Nah, saya tahu ini dulu memang relasinya itu ibadu-tarut ya. Nah, di sana itu terkena sebagai si gomber, karena dia mengangkut barang ya, barang-barang pertanian di sana ya. Itu memang intasnya cukup berat, itu kan tanjaan, tanjaan ke gunung gitu ya. Nah, itu jadi saya rasa itu bisa untuk edukasi buat penumpang ya, khususnya yang lagi menulis kereta ya, apalagi penumpang kereta apinya, sekarang itu lah 40% itu menyelial ya. Miniatur lokomotif tersebut merupakan hasil kolaborasi KAI dengan Indonesia Railway Preservation Society dan 3D Zaiku Indonesia yang menggunakan printer 3 dimensi dengan memiliki ukuran skala 1 banding 4 dan telah terdaftar sebagai pemegang rekor Museum Rekor Dunia Indonesia Muri sebagai rekor miniatur lokomotif terbesar dengan teknologi cetak 3 dimensi. Sementara itu, miniatur lokomotif UAP DD52 ini rencananya akan dipamerkan di beberapa stasiun setiap bulan hingga akhir tahun 2023. Bulan Agustus akan berada di stasiun Surabaya-Gubeng, September di stasiun Yogyakarta, Oktober di stasiun Purwokerto, November di stasiun Bandung, dan Desember berakhir di stasiun Garut. Ermina melaporkan.